Intro Shalom, selamat pagi sedang terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Eperan kita pada pagi hari yang terambil dari 2 Petrus 2 ayat 1-16 Dengan judul Perikop, Nabi-Nabi, dan Guru-guru yang palsu Dalam pasal kedua ini kita akan membagi menjadi dua bagian Dua bagian renungan Yang pertama yaitu ayat 1-16 Dan selanjutnya ayat 17-22 Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-1-16 Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak, Ibu, Saudara semua Sebagai mana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengejaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawan nafsu Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat Dan karena keserakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita israpan jempol mereka Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba Tetapi hanya menyelamatkan Nuh Pemberita kebenaran itu Dengan tujuh orang lain Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api Dan dengan demikian memusnahkannya Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian Tetapi ia menyelamatkan Lot Orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Karena ingin mencemarkan diri Dan yang menghina pemerintah Allah Mereka begitu berani dan angkuh Sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan Padahal malekat-malekat sendiri yang sekalipun lebih kuat Dan lebih berkuasa daripada mereka Tidak memakai kata-kata hujat Kalau malekat-malekat menuntut hukuman Atas mereka dihadapan Allah Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat Mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka Berfoya-foya pada siang hari Mereka anggap kenikmatan Mereka adalah kotoran dan noda Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu Mata mereka penuh nafsu jinah Dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa Mereka memikat orang-orang yang lemah Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan Mereka adalah orang-orang yang terkutuk Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan bileam Anak beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Tetapi bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya Sebab keledai beban Yang bisu berbicara dengan suara manusia Dan mencegah kebebalan nabi itu Saudara dalam ad bacaan kita hari ini Petrus memberikan sebuah nasihat Agar berhati-hati terhadap guru-guru palsu Di dalam ad 1-3 Dalam ad yang telah kita baca tadi Disana dijelaskan Bagaimana ciri dari guru-guru palsu ini Dan ciri-ciri dari guru palsu itu yaitu Ajarannya menyangkali Kristus Kehidupannya dikuasai oleh hawa napsu Serakah Dan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri Rasul Petrus memberikan ciri-ciri ini Agar orang percaya pada saat itu tidak terjebak oleh guru-guru palsu Rasul Petrus juga memberitahukan bahwa Kehadiran dari guru-guru palsu ini Bukan hanya baru terjadi pada saat itu Tetapi sudah terjadi pada zaman bapak-bapak leluhur Israel Sedara melalui nasihat yang Rasul Petrus berikan ini Ia juga memberikan contoh dari orang-orang yang berhasil bertahan di tengah-tengah ajaran guru-guru palsu ini Di dalam ayat yang kelima dan ketujuh Di sana kita menemukan Rasul Petrus menyebutkan Nuh dan Lot Sebagai orang yang diselamatkan Karena mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah Meskipun mereka hidup di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan Tetapi mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah Karena mereka hidup di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan Maka bisa saja sebenarnya mereka terbawa dengan kehidupan orang yang jahat pada saat itu Namun kita melihat mereka memilih untuk tetap hidup sesuai dengan perintah Allah Sedara melalui renungan kita hari ini Kita kembali diingatkan mengenai bahaya dari guru-guru palsu yang ada di sekitar kita Sejak zaman bapak leluhur hingga saat ini Guru-guru palsu selalu ada untuk mengajarkan hal yang bertentak Berbanding terbalik dengan ajaran Kristus Oleh karena itu Kita harus bisa membedakan mana ajaran yang benar dan salah Dan untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah Kita perlu menjaga hubungan dengan Allah Melalui pembacaan firman dan doa setiap hari Sehingga kita dapat terus berjalan dalam kebenaran Kristus Sedara marilah kita mengambil tesi jenak untuk merenungkan firman yang baru saja Sedara di tengah keadaan adanya ajaran dari guru-guru yang palsu Sudahkah kita sebagai orang percaya menjaga hubungan dengan Allah Melalui pembacaan firman dan doa setiap hari Jika kita belum menjaga hubungan dengan Allah setiap harinya Maka marilah datang kepada Allah melalui doa Marilah buat sebuah komitmen baru di hadapan Allah Untuk terus memiliki hubungan dengan ini Dan meminta roh kudus untuk terus membimbing kehidupan kita Sehingga kita tidak terbawa oleh ajaran yang salah Dari guru-guru palsu yang ada di sekitar kita Dan meminta roh kudus untuk terus membimbing kehidupan kita Demikian renungan kita pada pagi hari ini Mari kita akan tutup di dalam doa Mari kita berdoa Kauan kami kembali mengucap syukur buat Pagi hari ini kau mesti izinkan untuk setiap kami dapat Bangun pagi dengan baik Dan kami juga dapat kembali merenungkan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Dan melalui ayat bacaan kami hari ini Kami kembali diingatkan untuk setiap kami Tetap berjaga-jaga Karena di tengah-tengah kehidupan kami Di tengah-tengah lingkungan kami Mungkin ada guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang bertentangan Mengenai kau Dan Melalui renungan hari ini juga Tuhan Kami diingatkan untuk setiap kami Dapat selalu terhubung dengan kau Melalui doa kami Melalui perenungan firman Tuhan setiap harinya Menurut kami kalau mungkin selama ini Kami tidak memiliki hubungan yang intim dengan kau Mungkin kami masih jarang untuk berdoa Kami masih jarang untuk merenungkan kebenaran firmanmu Dan melalui saat ini kami membuat sebuah komitmen baru di hadapan kau Biarlah mulai hari ini kami dapat memiliki Waktu pribadi dengan kau Kami memiliki waktu dimana kami merenungkan kebenaran firmanmu setiap harinya Dan minta biarlah roh kudus terus membimbing kami Untuk setiap kami dapat terus melakukan hal tersebut Dan kami dapat menjaga kehidupan kami Agar kami tetap mengikuti ajaran yang benar Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Juga mau menyerahkan aktivitas kami hari ini Hanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam namamu kami berdoa syukur Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus